Jadi sudah terlihat bahwa kita selama ini dianggap sebagai budak yang tidak punya suara Sekarang ini kita sudah sekolah, sudah sadar kita punya hak untuk bersuara Jadi kalau memang Indonesia tidak mau serahkan kedaulatan secara cuma-cuma Ya bikin perundingan internasional Supaya orang Papua juga berhak bicara tentang nasibnya atau masa depannya Jadi teman-teman kalau kita orang takut berbicara, takut bersuara, karena takut masuk penjara Tidak akan pernah kita orang bisa merdeka Kita orang harus berani Sekalipun masuk penjara itu bagian dari perjuangan secara damai Jadi teman-teman ada dua pilihan dalam perjuangan Kalau yang mau masuk militer bergabung dengan orang tua di akar pohon, di hutan Yang mau berjuang dengan damai Kita orang ada dalam kota, tetap dengan damai Tidak boleh dengan ketirasan Jadi saya himmau teman-teman Kalau ada yang mungkin bawa alat tajam Atau punya senjata yang berbahaya Tolong itu disingkirkan Jangan dibawa lagi Karena kita berjuang dengan damai Kita tidak punya niat pukul orang, bunuh orang Tidak ada Kita orang hanya berteriak, bersuara Tetap tuntut kita punya hak dengan damai Jadi tidak ada pikiran membunuh atau apa Jadi tolong kalau ada yang bawa senjata tajam Sudah amankan Jangan lagi bawa gabung disini Sebab jangan sampai nanti Ada yang melihat Aduh teman-teman dapat susah Itu ditangkap, dibilang bawa senjata tajam Dan karena satu dua orang ini Mengganggu kita semua punya tujuan berjuang dengan damai Jadi jangan karena satu dua orang bawa senjata Mengganggu yang lain punya aspirasi yang damai ini Jadi tolong kalau ada yang lihat begitu sudah Tolong jangan gabung, tinggal saja Yang tetap aksi itu yang dengan damai Tidak bawa senjata Juga adik-adik yang sudah terpengaruh minuman Saya mohon dengan hormat Tolong jangan gabung sudah Sebab nanti gampang terpancing Orang buang kata-kata yang bikin emosi Langsung emosi Baku pukul Akhirnya kita orang punya tujuan Sampaikan aspirasi damai Tidak tercapai Betul Sebab ini dengan damai Ya saya pikir kalau dengan damai Bapak polisi punya tugas Mengawal di jalan Supaya kita tiba dengan damai Di tempat tujuan aspirasi Sampaikan aspirasi dengan damai Sudah selesai Bapak polisi bantu kami Transportasi pulang Supaya tidak ada kerusuhan Di waktu ini tujuan damai Indonesia katanya negara Demo Demokrasi Kalau di Jawa boleh dengok dengan damai Di Papua juga boleh Boleh Begitu Jadi kita harap Bapak-bapak tolong Supaya teman-temannya yang di Waina Di ekspo Dijinkan untuk mari Bergabung dan kami dengan damai Menuju ke DPR Itu memang tujuan begitu Jadi dengan damai KDPR Jadi teman-teman Untuk berjuang dengan damai Kita tetap harus nekat Tapi dengan damai Tidak dengan Bersenjata Kalau yang senang main-main keras Ya silahkan gabung Orang tua di gunung Di hutan sana Akar pohon Itu yang aliran keras punya Tapi saya pribadi sebenarnya sedih Sedih karena Saya melihat Ya saya boleh panggil Anak-anak atau adik-adik Yang jadi polisi TNI Bangkat mungkin Setelah satu Strip Atau kuning satu Mereka kasihan korban Mereka punya orang tua Untuk mereka bisa jadi polisi Dan cara itu Mungkin jual sapi Jual tanah Biaya besar Untuk mereka bisa Lulus tes Tapi akhirnya datang Kemari Kasian Saya merasa sedih Sebab Saya sebagai manusia Kalau saya punya anak Begitu saya juga sedih Sedih Begitupun kami punya Orang Papua yang gugur Kami sedih juga Jadi kami mau Kalau bisa kemerintah pusat Jangan Telinga tuli Jangan korbankan Bapak-bapak aparat Yang cuma Tugas kecil-kecil Di Papua Betul Ini kita Terunin yang pusat Tapi pusatnya Bikin telinga tuli Dan perintah Sama bapak-bapak Peran disini Yang kasihan Mereka cuma laksan Mereka tidak menikmati Emas Mereka tidak menikmati Emas Di blok Kalau dibuka Yang menikmati Belum-belum Yang pangkat Bunga-bunga Disini Bintang-bintang Yang bintang-bintang Disini Karena tanah Papua Ini sudah dikabling-kabling Dibuka Dibagi-bagi Untuk jenderal-jenderal Jadi kita yang bilang Kita untuk tanah Papua Tapi buktinya Coba kamu Aduk kebangkuan Nanti kamu dapat pegang Ini penebangan liat Karena yang punya tanah Ini jenderal yang ada di Jakarta Senderal itu tidak pikir Yang Bapak-bapak disini Ayah-ayah Terus makin kaya Jadi bapak-bapak disini Yang mungkin kolonel Kebawa itu cuma korban juga Mereka diadu Dengan kita masyarakat disini Jadi ini bapak kasih tau Saya dulu kuliah di Solo Tuhan sudah sediakan Baik mama Terima kasih mama Jadi waktu Saya kuliah di Solo Bersamaan peristiwa Timur Timur Saya kebetulan dulu Ketua pemuda gereja Satu hari minggu Gereja sunyi Karena yang di gereja Gereja di Solo itu Bapak-bapak yang Orang Kristen dari Kokasus Yang orang Manado Batak Jadi kami heran Kenapa gereja kosong Terus Bapak pendeta ajak saya Kami ke markas Kopasus di Apa Kartasuro Kandang Menjangan Nah disana kami Tanya Terus mereka Oh Tadi malam Bapak Soarto punya anak mantu Terkepung Freteli Jadi kami di peringkat Tiba-tiba Mendadak Tengah malam Suruh berangkat Semua ke Timur Timur Untuk selamatkan Bapak Soarto punya anak mantu Nah kemudian Saya tanya Bapak Saya heran Bapak Doron Sudah operasi Penyesiran Darat Laut Udara Timur Timur Itu pulau kecil Hutan Hutan Tidak tinggi Pohon-pohon Tidak tinggi Lain dengan Papua Papua itu Hutan lebat Kamu tidak bisa Lihat Jadi Timur Timur Kalau kamu terbang Dari helikopter Bisa lihat Teman-teman Fretel Lari di bawah Bisa kelihatan Kenapa Kamu tidak bisa Satu kali Kasih habis Saya tanya Dia bilang Oh ade Mesti menyerti Ini permainan Bapak-bapak yang Bintang-bintang Jadi kalau ada Fretelin Seratus orang Tanya operasi Hanya diizinkan Bunuh lima puluh orang Lima puluh Biar kami lihat Kasih tinggal hidup Supaya nanti Fretelin Berjembang Banyak lagi Sudah seratus lagi Tanya operasi Militer lagi Saya bilang Wah kenapa begitu Adek tidak tahu Saya kasih tahu Dia bilang Ini karena Adek coba pikir Kapal berangkat Dari Jakarta Jemput pasukan Di Medan Dari Medan Bawa Kedili Itu minyak Yang kapal pakai Berapa liter Itu harga Milyar Belum Senjata Pakaian Peluru Terus Ransum Dari Ini Tentara Polisi Itu punya Milyar Jadi kalau Milyar Itu Cuma Sepuluh Persen Itu Jenderal Sudah beberapa Jadi ini Juga Bisnis Makanya Kitorang Disini Juga Perjuangan Kitorang Murni Tapi Disini Ada OPM TPN Peliharaan OPM TPN Peliharaan Ini Yang biasa Kitorang Aksi Damai Tiba-tiba Dia menyusup Masuk Dan Dia Bikin Kacau Akhirnya Kitorang Semua Kenal Contohnya Kemarin Waktu Kerusuhan Yang Rasisme Karena Saya juga Turun Di Lampu Merah 22 Saya Turun Situ Saya Kaget Ada Bapak Satu Panggil Saya Saya Datang Dekat Saya Pikir Orang Bunuh Dia Terlepas Helen Tapi Sudekat Saya Lihat Ini bukan Orang Bunuh Dia Bagi Orang Tua Sudah Saya Datang Pegang Tangan Ngomong-ngomong Tapi Saya Bingin Dia Baru Datang Setelah Banyak Motor Motor Datang Sebelum Itu Ada Mahasiswa Dengan Ceket Kuning Saya Perhatikan Datang Itu Damai Tidak Ada Masalah Orasi Orasi Motor Motor Datang Oh Itu Main Main Kask Saya Lihat Muka Ini Mabuk Semua Dan Ada Yang Mau Jeriken Dan Segala Macam Yang Adik Masih Disitu Tunggu Teman Teman Datang Baru Gabung Turun Kantor Beberu Mereka Langsung Terobos Sudah Lari Ke Bayangkara 25 28 Jadi Kami Yang Demo Murni Masih Di 22 25 Sudah Terbakar Nah Ini Mereka Ini OPN Peliharaan Nah Ini Yang Kita Harus Waspada Jadi Aksi Ini Kita Lagi Waspada Kalau Ada Yang Bukan Kita Punya Grup Perhatikan Kasih Tahu Bila Polisi Lapor Bapak Itu Grup Itu Kami Tidak Kami Tidak Kenal Supaya Jangan Ada Penyusupan Dalam Kita Punya Aksi Yang Damai Minta Maaf Ini Bapak Kasih Tahu Karena Bapak Punya Pengalaman Pimpin Demo Damai Dan Dapat Teknik Teknik Untuk Demo Damai Jadi Kalau Ada Kenusuhan Ada Yang Bikin Rusuh Jangan Lari Sengok Langsung Ambil Sikap Duduk Di Tempat Duduk Di Tempat Kita Lihat Yang Masih Jalan Mau Buku Pukul Apa Itu Pengacau Itu Provokator Yang Tim Damai Duduk Di Tempat Jangan Bergerak Jadi Kita Bisa Pedakan Yang Bikin Kacau Dan Yang Tidak Bikin Kacau Siapa Juga Kalau Ada Pelemparan Batu Kitorang Tidak Lempar Duduk Semua Diam Di Tempat Itu Menandakan Bahwa Kitorang Niat Baik Kalau Duduk Begini Ada Lempar Pasti Kelihatan Karena Tangan Naik Di Atas Oke Terima Kasih Jadi Itu Yang Bapak Sampaikan Sedikit Teknik Untuk Menghindari Ada Provokator Masuk Dalam Ini Saya Kira Itu Sedikit Yang Saya Bisa Bagi Mungkin Kalau Teman Teman Nanti Ada Waktu Di Lain Kesempatan Bikin Seminar Atau Apa Kita Bisa Share Ilmu Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Teman Teman Punya Semangat Tetap Tuntutan Papua Merdeka Tidak Tidak Untuk Lebih Baik Kita Maju Berhasil Kita Korban Tapi Anak Cuci Merdeka Kalau Kita Takut Contoh Tahun 2000 Waktu Kongres Karena Papa-Papa Pemimpin Waktu itu Takut Tidak Berani Umumkan Merdeka Hanya Umumkan Penurusan Sejarah Akhirnya Dari 2000 Sampai Sekarang Masih Korban Jatuh Terus Jadi Jangan Kita Ngulang Lagi Kepodohan Orang Bua Dulu Bikin Ituran Tetap Nekat Damai Dan Tetap Tuntut Merdeka Tidak Undur Saya Kirin Terima Kasih Papua Terima Kasih Saya Kembali Terima Tidak Tidak Terima